Intro Ya pemirsa setelah tadi kita sudah ngepoin bareng tentang Skasa Dance Crew Sekarang kita mau main games bareng nih Kita bakal seru-seruan bareng Tapi nama gamesnya ini adalah Dance Eh Dance Tes kekompakan Nah tes kekompakan ini pastinya kita memerlukan satu orang juri Yang dari tim mereka juga Untuk menentukan apa benar mereka ini benar-benar kompak Nah ini kita langsung kedatangan dari salah satu kru dari Dance Crew Skasa Oke kita kenalan dulu nih Perkenalkan nama saya Tri Redny Tri Redny dipanggil? Redny Redny oke Redny ini kelas? K10 K10 dan emang sudah dari awal gabung dari? Dance Gabung ke Dance ini Oke Siap ya jadi juri? Siap Oke Kita bakal main gamesnya dan Yola sudah punya peralatannya nih Oke kita bagi dulu nih Nah ini dipegang oleh Budi sama Pella Dan ini spidolnya Oke sudah siap? Siap 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 Budi dan Budi dan Pella benar Oke Redny sudah siap ya juri-juri ya? Siap dong Teman-teman yang lain sudah siap untuk nyorakin? Siap Siap Tepatangan dulu dong beri semangat Oke ya untuk pertanyaan pertama nih Dimana Kamu bertemu dengan sahabat kamu atau yang sering bertemu tuh dimana? Yang pertama Sering bertemu karena tetangga Karena rumah kalian bersebelahan Itu yang A Yang B Sekolah Yang C Tempat nongkrong Yang D Kamu tidak ingat Sekali lagi ya Dimana kamu sering bertemu dengan sahabat kamu Sahabat kamu ini maksud Yola Teman-teman dari dance ini ya Yang A Tetangga Karena rumah kalian bersebelahan Yang B Sekolah Yang C Tempat nongkrong Dan yang D Kamu tidak ingat Ayo Yola beri waktu 5 detik ya 5 4 3 2 1 Oke selesai Balik B Sekolah Berarti mereka kompak ya Kompak oke Kenapa jadi kalian sering ketemu di sekolah Yola mau tanya nih sama Budi dulu nih Budi Kalau misalnya sama teman-teman lain itu Emang ngumpulnya selalu di sekolah Atau gak ada tempat lain atau gimana tuh Gak ada tempat lain gitu Karena kan biasanya Kalau kita tuh Ngisi waktu gitu Kalau kita pengen latihan Pasti di sekolah Jadi ketemu otomatis pasti di sekolah Pasti di sekolah Pela juga gitu ya Oke Ratni ini berarti mereka kompak Kompak dong Oke Selalu kompak nih ya Jangan sampai gak kompak Oke Pertanyaan kedua Dimana Biasanya kalian menghabiskan Waktu bersama berkumpul Dengan teman-teman dance Yang pertama Yang pertama Kamar atau misalnya kalian punya rumah siapa yang biasa dijadikan best camp Yang kedua Sekolah Atau yang B sekolah C Cafe Yang D tak menentu Sering ngumpul gimana tuh Ibaratnya kayak Mungkin kalian di luar dance Aktivitas dance Kalian sering nongkrong apa enggak Diulangin? Ulangin Oke Aktivitas selain dance ya Ibaratnya di luar latihan atau apa Mungkin buat ngerumpi bareng Atau apa gitu Oke Dimana biasanya kalian menghabiskan waktu bersama A Kamar atau best camp rumah teman B Sekolah C Cafe D Tak menentu 3 2 1 Aduh Oke Ini Ini enggak 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 Kompak ya Ini ada yang A Ada yang D Ini kita bisa pendapatnya dulu nih Dengan juri kita Oke Reddy Kenapa ini Kenapa yang enggak kompak nih Kita sih keseringan di best camp ya Oh di best camp Best campnya ini rumah siapa ini Di rumah salah satu personil kita Oh gitu Kenapa jadi saya yang memulis sana Karena Keponakannya dari mentor kita juga Jadi enak untuk konsultasi ke mentor gitu Oh gitu Tapi disini ada yang jawab D Taman tentu Ini kira-kira kenapa Reddy Kenapa Pela jadi bisa jawab itu Mungkin mau suasana baru gitu ya Suasana baru Bosan gitu ya Terus Oh ya Pela Kenapa sih Pela Jadi jawab tak menentu gitu Emang karena pertamanya mau bosan Mau ngumpul ke tempat lain Atau emang Biasanya enggak nentu Maksudnya enggak selalu di rumah best camp Teman gitu Kalau biasanya Kadang juga bisa di cafe Biasanya Bisa di cafe juga Berarti kalian juga sering nongkrong di cafe Berarti emang anaknya nih Anak dancer ini emang keren-keren Kumpulnya Kumpulnya kumpul mahal Ke cafe Oke Yol mau nanya nih Satu pertanyaan Yang ini mengetes benar-benar gak sih Kalian itu seberapa dekat kalian Dengan Juri kalian ini Teman kalian Si Reddy Oke Aduh Pertanyaannya adalah Apa kamu Hafal nomor teleponnya Atau WA-nya Si Reni Si Reddy Oke Yang A Enggak yakin Yang B Hafal dong Yang C Hafal angka depannya aja Yang D Enggak Oke Yang nolong saya lagi ya Apa kalian Hafal nomor telepon Atau nomor WA-nya Si Reddy Yang A Enggak yakin Yang B Hafal dong Yang C Hafal angka depannya aja Yang D Enggak 3 2 1 Enggak Ini kenapa jadi Enggak hafal nih Budi nih Kenapa jadi enggak hafal nomor telepon Karena kan banyak banget kan teman Jadi Enggak mungkin Nyapalin Banyak banget teman Berarti Budi ini Punya banyak teman Gitu ya Vela Kenapa jadi enggak hafal Karena biasanya Kalau ada kontaknya Yang langsung Di adede gitu kan Langsung tambahkan Dan langsung chat Langsung chat aja gitu Enggak ada niatan mau Ngehapalin nomor mereka gitu Nah misalkan kita tanya nih Langsung ke Reddy nih Sebagai dewan juri Gimana tanggapannya nih Waktu mereka enggak hafal Nomor teleponnya nih Gimana nih Reddy Menurut kamu Biasa sih Kemungkinan enggak hafal Karena banyak juga Teman mereka gitu Nah kan jadi Kemungkinan mereka hafal Satu-satu Jadi biasa aja Gak apa Wajar aja Kalau misalnya mereka enggak hafal Gitu ya Oh ya Reddy Kamu sendiri Apa enggak nomor telepon kamu Sebenarnya enggak hafal Jadi yang mudah nomor teleponnya sendiri pun Enggak hafal teman-teman Nih gagal nih Pemirsa Timpita Balong Buat Dapetin Dapetin nomor WA-nya si Reddy Padahal ya Allah Mau nanya nih Nomor WA-nya si Reddy Ini berapa Tapi karena dia enggak hafal Jadi kita enggak usah tanya Oke nih Kita langsung ke Pertanyaan yang keberapa Kelima mungkin Kelima apa Iya Allah juga lupa Oke Nih Yola mau tanya Harapan Sebagai seorang Dancer Ini bukan jawabnya Enggak Sebagai A, B, C Tulis aja langsung Harapan kalian Mungkin pribadi Misalnya Mau menjadi dancer terkenal Atau mau apa gitu Dari Budi sama Pela Oke Yola beri Oh ya pemirsa nih Pertanyaan berikutnya Yola mau tanya nih Tentang mereka Sebenarnya dari teman-teman kalian Itu apakah sudah ada pernah Untuk cerita-cerita Misalnya harapan mereka Sebagai seorang dancer Ingin apa Di masa yang akan datang Mereka mau jadi dancer terkenal Atau misalnya mau stop Atau gimana nih Yola mau tanya nih ya Sudah tau kan pertanyaannya apa Teman-teman kalian Pernah cerita Atau enggak ke kalian Masalah itu Yang A Pernah B Sebagian aja Yang C Gak ada Dan yang D Hanya satu orang aja Sudah? Sudah 3, 2, 1 Tadi apa jawabannya? Sering Sering Berarti emang Banyak banget Dari teman-teman kalian Kalau misalnya lagi ngumpul Atau sharing gitu Ada mereka mengungkapkan Harapan-harapan mereka Sebagai seorang dancer Salah satunya tuh Apa sih Budi? Harapan mereka? Harapan mereka tuh Pengen terkenal Dan memajukan dancer Yang ada di Tabalong Supaya enggak dianggap remeh Oh gitu loh Kalau harapannya Budi Sebagai seorang dancer sendiri apa? Harapan Atau mungkin punya Kayak Eh kayaknya aku harus Ngerai ini deh Sebagai seorang dancer Apa? Atau aku mau masuk ini deh Supaya Bakat danceku ini Terlatih lagi gitu Harapannya Pengen masuk Di IOD Tabalong Untuk cabang dance sport Oh mantep nih Tepuk tangan dulu dong Itu ada batasan usianya enggak sih Mas itu Dari umur 7 tahun Sampai 18 tahun Berarti ini masih ada waktu kan? Masih ada Makanya semangat nih Budi nih Bu latihan terus Supaya bisa masuk nih Kalau misalnya apelan sendiri nih Harapan sebagai seorang dancer Harapannya sih Tetap berkembang Di daerah Tanjung Tabalong Terutamanya Kalau dancer ini Tempat kita untuk Berkreativitas gitu loh Jadi yang positifnya Kita masukkan gitu Jangan ada yang Kreativitas yang negatif lah Dari dancer Kita bisa Mencapai ke luar juga Kalau misalnya Pela sendiri nih Ada target enggak sih Buat ke depannya Misalnya Pela Mau sebagai seorang dancer Di mana Atau di komunitas Apa gitu Target sih Pengennya ikut agensi Scarlett Kalau nanya Kalau nanya nanti Ada ke Banjarmasin Berarti setelah kuliah ya? Terus sama targetnya sih Pengen diskasa dance crew ini Tetap berkembang Sampai ke depan-ke depannya Artinya Pela disini Enggak mau Bakat dance yang ini Berhenti waktu dia terus SMA Dia enggak bakal dance lagi Tapi dia bakal melanjutkannya lagi Di waktu kuliah nanti nih Redny sendiri nih Apa nih Harapan sebagai seorang dancer? Harapannya sih sama ya Kayak mereka dua Mau ngembangin gitu Yang terutama sih Mau masuk agensi Scarlett juga Kalau udah galosnya Berarti emang rata-rata Dari anak skasa dan crew ini Emang ngincar banget Sama Scarlett ya Punya idola enggak sih Mungkin di Scarlett gitu Redny? Ada Siapa? Kak Agus Kak Agus Scarlett Kak Agus Scarlett Itu emang mantep banget Itu pelatih sekalian mentor Pelatih sekalian mentor yang ada di? Scarlett Scarlett Redny nih Scarlett itu agensi yang paling terlama ya Di Banjarmasin Dari 2001 sampai sekarang Dan itu emang sudah menanggungi beberapa talent yang ibaratnya Terbukti prestasinya Selainnya juga mengikuti banget masalah Scarlett itu Dan mereka tuh emang sering banget tampil Enggak cuma di Kalimantan Selatan aja Tapi mereka juga sering ke Jakarta Enggak di tempat-tempat lain Oke nih kita lanjut lagi nih Ya ke pertanyaan selanjutnya nih Masih semangat kan? Masih Masih Oke yang pertanyaannya adalah Kebiasaan apa yang disukai sahabatmu? Dari Ini kebiasaan dari si Redny Atau hobinya si Hobi Kalian akrab gak sih sama Redny? Akrab Akrab Berarti kalian harusnya tau dong Oke Iya Oke Ini ada jawabannya yang A Membaca buku B Gatau Yang C Pergi ke cafe Yang D Menonton film Kalau gak ada yang B Kalau misalnya itu semua salah gitu Oke 3 2 1 Balik D Menonton film Bener banget Bener banget Redny emang suka menonton film? Bener banget Suka Film apa nih? Dracor Dracor dong pastinya Dracor Jadi Anak Skasa Dance Crew ini Walaupun hip hop Tapi mereka mellow abis Dracor gitu ya Kenapa sih Kalau misalnya sekarang nih Sekarang nih lagi Onggoing Dracor apa? Going Dracor Sukanya sih yang dracor-dacor yang dulu Oh dracor yang dulu Seperti Boys Before Flower Oh Itu emang udah lama banget ya Aduh Kalau untuk drama atau dracor baru ini Ada lagi nonton? Siapa? Kayak The Blue The Legend of the Blue Slee Oh itu emang udah lama banget ya Jadi Kalau misalnya untuk dance-dance-nya sendiri Untuk kipop-nya sendiri Mungkin ada Ada grup atau idol Yang diidolakan Misalnya BTS Atau EXO Atau Wanna One Atau apa gitu Ada Blackpink Blackpink Saya juga suka nih Saya juga ngebiasin si Lisa Suka Lisa juga Suka Lisa Blackpink gitu Emang kalau misalnya dia tuh Dance-nya itu emang tajem banget Dan ringan banget badannya Kalian semua suka Lisa gitu Suka Ya Budi suka Kalah dia cowok gitu Wajar gitu Berarti Berarti grup idola yang diidolain sih Blackpink Oke deh Berarti Banyak banget yang suka Blackpink Ya gak cuma Yola aja nih Oke pertanyaan selanjutnya nih Mengapa kalian Merasa nyaman satu sama lain Yang A Misalnya satu sama lain nih Kalian semua ya Karena orang yang bisa mendengarkan Segala isi hatimu Atau sebagai tempat curhat nih Berarti ya Yang B Kalian saling melengkapi satu sama lain Yang C Dia selalu memberikan saran yang terbaik Yang D Kalian tampil apa adanya atau gak Faktor Gimana Sekali lagi ya Jumlahin Oke Kenapa kalian jadi bisa nyaman satu sama lain Yang pertama Karena mereka orang yang bisa mendengarkan segala isi hatimu Yang B Kalian saling melengkapi satu sama lain Yang C Dia selalu memberikan saran yang terbaik Yang D Kalian tampil apa adanya Sudah? Sudah Kalau bisa ngomongkan ini emang berarti semuanya itu Orangnya sebagai seorang penasihat semua ya Seperti bijaksana semuanya Ini mungkin Budi nih Kalau misalnya minta saran nih Di antara anggota ini minta saran ke siapa gitu Misalnya minta saran sama Redmi Sama Dinda Sama Tela Ini berarti Redmi salah satu orang yang menurut Budi Bisa memberikan saran yang baik Itu kenapa? Karena Saya kan bisa belajar dari Redmi itu Dari tingkat powernya sama detail gerakannya Jadi kalau misalnya konsultasi ke Redmi itu Masalah gerakan dance gitu Oke buat Pela sendiri nih Pela mungkin sama siapa yang Mungkin bisa memberikan saran terbaik gitu Budi sama Redmi Budi sama Redmi Budi nih Kenapa jadi bisa Budi Karena Budi itu kan Orang pertama yang ngajak ke dance Terus dari Budi juga Biasanya nanya Pela ini kurangnya apa sih Kan sering berdua nih jalan pulang Karena searah Dan rumah juga dekat Jadi Tadi lepas latihan Pela ini salah di mana sih Biasanya ke Budi nanyanya Terus Budi kasih saran yang bagus Nah Yola juga penasaran banget Di pemirsa Kan mereka tadi kan sudah ceritakan Pasti kalau misalnya waktu lagi nge-mix lagu atau tari itu Pasti ada perdebatan Yang mana lagu terbaik Nah itu siapa pemberi saran terbaik Atau sebagai penengah nih Pela nih Menurut Pela siapa? Budi Budi? Budi sebagai penengah Emang Budi? Itu gimana kalau misalnya Budi Misalnya pernah gak sih Sampai mereka tuh kayak bertengkar hebat gitu? Gak pernah sih Paling bertengkar kecil aja Tapi pernah gak sih efek-efekan gitu Sampai di status WA mungkin? Gak pernah Gak pernah gitu ya Berarti emang solidnya itu terjaga banget nih Redny nih Sebagai salah seorang yang Ditunjuk sebagai seorang pemberi saran terbaik Gimana perasaannya? Bangga sih Bangga Terus dari kejah sana gitu ya Berarti ya Redny emang sering banget dimintain saran sama anak-anak lain Yang terlalu lama tentang dance Yang sering Gimana sih powernya yang supaya bagus gitu Detailnya juga Redny kasih saran juga ke mereka Oh jadi gitu Oke ini berarti sudah selesai banget nih permainan games kita Dan terbukti bahwa kalian itu Solid dan kompak Buk tangan dulu dong Oke ya pemirsa Kan kita sudah lihat nih Mereka sudah berpakaian sangat baik Sangat bagus banget nih Ada kuning, merah dan pakaian tradisional Pasti sayang banget nih Kalau misalnya kita gak nonton mereka Tampil dance Pasti pemirsa di Pemirsa TV Tabalong Penasaran kan Gimana sebenarnya performa Atau penampilan mereka Jangan kemana-mana Tetap di Tabalong Sport Sampai jumpa